yo what's up guys kembali lagi ke channel kita online soccer manager kali ini pertandingan antara atlet kubilbo melawan Valencia jadi pada kesempatan kali ini manajer ingin melatih klub Valencia 1-0 woi Minah mencetak gol selamat menikmati aduh garang cedera duet kuedes dengan Mina hai 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 ham teman gue desh metak gol lagi gue desh-desh-desh-desh memutur tiang waduh tidak buruk minah minah waduh menyerangkan penjaganya dan menyerang bagian sudut apakah go ya gold ternyata asis bagus dari sawyer minah minah lagi apakah akan go minah minah Ya berakhir sudah, jadi untuk pertandingan antara Adwi Kobyo Polisi yang dapat memukul 3-0 Jadi yang ingin saya sampaikan pada trik atau tip oleh sekor manajer pada kesempatan kali ini Yaitu, dimana pada kali ini saya memakai formasi 4-2 Dimana kunci utama dari formasi ini adalah pada gelandang tengah Dan 2 striker, 2 striker Dimana gue desh merupakan striker yang sangat mantap diwetkan dengan Bina Kemudian gelandang disini, kondok biar Ini merupakan gelandang jangkar Kemudian disini juga, disini harus gelandang bertahan Disini boleh soler atau gelandang serba bisa Dan disini juga playmaker, tipe playmaker seperti parejo Dan untuk disini sebenarnya yang paling bagus untuk sayap itu adalah garai Karena disini dia memiliki kemampuan menahan bola atau wingnya Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak memakai wingback disini Jadi justru wingback ditaruh di tengah Dan satu stopper Jadi fullbacknya hanya satu Dan disisi disayap kiri dan disayap kanan Harus memakai stopper Jadi kebalikan Jadi tip dari formasi ini adalah mengandalkan 2 striker di depan Jadi sayap harus kuat Jadi kelemahan 4-2 Biamond Itu kelemahannya terletak di sisi sayap Jadi makanya saya menggunakan stopper bukan fullback Jadi bagi yang mengikut taktik ini silahkan Kemudian untuk strategi ini dia Mengandalkan taktik operan Gelandang membantu striker Penyerang membantu gelandang Gelandang tetap di posisi dan back menyerang Penjagaan Kalian bisa memakai main-to-main atau penjagaan jonasi Kalau saya sih Yang mana aja boleh Tapi saya lebih Memakai main-to-main Karena pressing ketat ya Jadi jika agak-agak ingin melakukan pressing ketat Melakukan penjagaan dengan main-to-main Kemudian ini dia taktiknya Tekanannya seimbang atau 48 Bisa kalian set sendiri Menyerangnya 60 dan menghasilai bola 50 Oke guys Mungkin ini aja Untuk pertandingan selanjutnya melawan Barcelona Saya akan menggunakan taktik yang berbeda mungkin Mungkin besok Kalau tidak halangan saya akan mengupload ya Jadi Bagi kalian yang ingin Melanjutkan atau melihat taktik-taktik Oleh score manager yang Saya lakukan Silahkan subscribe Dan jangan lupa like See ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.